Terima kasih telah menonton Nah untuk Koko Roni dan Cici Grace Hal apa yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidup Anda dan kenapa? Saya akan menjawab lebih dulu Kue Cha Ping, Kue Ping, Tatcha, Bang Sang Tao Terima kasih telah menjawab pertanyaan Anda Dan saya mencoba menjawab jawaban yang terbaik Well, I don't have afraid Because I have Jesus as my Lord Who always give me strength, power and lead me wherever I go Thank you Terima kasih telah menjawab pertanyaan Anda Terima kasih telah menjawab pertanyaan Anda Ketakutan yang terbesar di dalam diri saya adalah Saya memiliki satu ketakutan yang bernama Klaustrophobia Yaitu ketakutan di tempat yang sempit Alasannya kenapa mungkin Karena postur tubuh saya besar Jadi sejak kecil sampai sekarang saya kurang berasa comfort dengan Sesuatu tempat yang mengekang saya Itu sekian, terima kasih Terima kasih Terima kasih Koko Roni dan Cici Grace Wah berarti dia tahu dirinya masuk ke tempat yang sempit Jadi kalau menaik ke atas, bus yang berkesan-kesan Habis lari, berada di bibit Jadi menit tekuda saja sendiri ya Oke, berikutnya kita panggilkan Pasangan berikutnya finalis nomor 19 dan 20 Koko Liger dan Cici Adelina Arya Harta Borom Wah, sepertinya juga berkembangannya Apa yang ada? Ada apa yang ada yang berkembangannya? Iya, jangan tegang Senyum aja terus ya Jangan takut giginya kering Pertanyaan nomor 15 Untuk Koko Liger dan Cici Adelina Seperti yang kita ketahui Bahwa saat ini saudara-saudara kita di Aceh dan Sumaka Utara Sedang menderita karena bencana alam, gempa bumi, dan tsunami Sebagai wadah negara Indonesia Upaya apa yang bisa dilakukan oleh Koko Liger dan Cici Adelina Untuk turut berpartisipasi dalam hal ini? Sebagai wadah negara Indonesia yang baik, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Aka Acah dengan cara mengumpulkan bahan yang bekas, mengumpulkan bahan yang dan saya akan mengirimkan ke Acah dan saya akan mengirimkan ke Acah Acah dan saya akan mengirimkan ke Acah yang ada kena musibah Ini Sampok bisa menambangkah? dengan memberikan sumbangan melalui LSM-LSM yang sudah ada untuk ditujukan kepada warga Aceh di sana untuk meringankan beban mereka sehingga mereka dapat mulai lagi hidup yang baru. Saya rasa jemputnya sekian. Terima kasih. Iya, maksudnya untuk ya, Koko Bicara sama Cici Adina. Silahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita panggilkan peserta nomor 21 dan 22, Koko Thomas dan Cici Kety. Wah, ini dari tadi nih kelihatan nih kubu mana yang membela siapa ya. Soalnya ya itu, ini pendukungnya pada kurang semangat nih. Makasih pendukung Koko Thomas sama Cici Kety. Pertanyaannya nomor berapa? Nomor 2 untuk Koko Thomas dan Cici Kety. Nah, setelah diluncurkannya program Trans Jakarta Koridor yang pertama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kapasut Yoso, akan meluncurkan Trans Jakarta Koridor 2 dari Logadun ke Monas, dan Koridor 3 dari Monas ke Kalibras dalam mengatasi masalah transportasi umum. Nah, apa yang bisa anda lakukan sebagai Koko dan Cici dalam membantu program tersebut? Ya. 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 Terima kasih kepada Koko Thomas dan Cici Kety. Ya. Nah, Cici Kety udah pernah naik basing? Belum. Belum ya? Belum ya? Mesti, musti. Kudu, kudu. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta nomor 23 dan 24. Dan 24. Koko Teddy Sumanti dan Cici Olivia Tanu Widaya. Wah, sepikir sambutan. Gak ada penunggannya Cici Olivia, ada ga penunggannya? Padahal dalam masa karantina pasangan Koko dan Cici ini adalah paling heboh. Maling heboh? Kenapa hebohnya? Maling banyak orang menyoraki mereka Oh kenapa? Apakah karena wajah diberkati Teddy Bell? Bukan ya? Bukan ya Oke pertanyaan nomor berapa Cici Pika? Nomor 10 Tolong Koko Teddy dan Cici Olivia jelasin ya Apa sih yang dimaksud dengan Jakarta Kota Jasa? Oke saya akan mencoba menjelaskan kenapa Jakarta disebut sebagai Kota Jasa Pada umumnya segala macam kegiatan aktivitas kebanyakan di Jakarta adalah usaha jasa Seperti jasa perhotelan, travel, restoran, transportasi dan lain-lain Mungkin karena itu Jakarta disebut sebagai Kota Jasa Mungkin Cici mempunyai makan sebuah tu Baik sayang 各位晚上好 Meja jadau sewhi 很多 り行 kwan 很多 饭店 很多 酒店 里面 是 Karena kita juga berlainan banyak pelajar Bagi-bagi-bagi Bagi-bagi 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 Terima kasih Koko Teddy Gigi Olivia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih di sini di sisi suhu tersebut dan juga di sini iya mungkin bagi penonton kalian aduh mana nih akhirnya mau gak ngunjung-ngunjung dari tadi tenang masih ada satu kelompok yang terakhir 8 peserta kakin yaitu nomor finalis 25 sampai 32 bingkat-ingkat 2 ceritakan yang terlihat ya kita bisa kawasan kau Saya akan mencoba menjelaskan kenapa Jakarta disitu sebagai kota jasa. Pada hukum ya, segala macam kegiatan aktivitas, kebanyakan Jakarta adalah usaha jasa. Seperti jasa kotelan, travel, restoran, transportasi, dan lain-lain. Mungkin karena itu Jakarta disitu sebagai kota jasa, mungkin Cici menggunakan sesuatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pertama juga adalah peserta dengan nomor 25 dan 26. Yaitu John Ward 3 dengan...